Jadi kalau wanita sudah mensnya bermasalah, maka muncul masalah berikutnya. Laki-laki ada enggak? Banyak. Tenang aja, jangan senang duluan. Kompensial medicine ini saya katakan, saya tidak anti sih, cuman kadang-kadang agak bingung aja. Barulah 100 tahun ini muncul, dari zaman dulu bapak-bapak nenek moyang kita, makan kunyit, makan temulawak, makannya sehat-sehat aja tuh mereka. Betul enggak? Sekarang kita malah ketakutan, malah jauh dari begituan. Kemarin saya ada posting tentang kuaci. Kalau Anda lihat kuaci. Kuaci, mana kuaci? Saya bawa kuaci enggak? Banyak jualannya saya. Kenapa dia bawa beginian biar ingat? Kayaknya ada kuaci, tapi bukan bahasanya kuaci. Ah, ini kuaci. Kuaci itu kan biji, bunga matahari kan? Oh bukan ini berarti. Alah. Ah ini dia. Ini. Kalau Anda yang baca di tulisan di IG tentang seat cycling, itu subhanallah luar biasa. Kenapa luar biasa? Kenapa luar biasa? Karena dalam dua benda ini ada estrogen, ada progesteronnya. Dalam dua benda ini. Dan yang luar biasa lagi apa? Saya kasih tips awal dulu. Nanti Ramadannya kita bahas setelah ini. Teman-teman mungkin pernah, bukan pernah. Enggak pernah juga enggak apa-apa sih. Nah, ini dia. Masalah kebanyakan orang yang sempat Anda baca kemarin tulisan saya tentang kulkas sama freezer. Setelah, mati dia. Sentimen layarnya sama saya. Kulkas sama freezer. Freezer itu diselesaikan untuk masalah hormonan, masalah hormon sebenarnya. Dan apa yang terjadi? Kalau Anda lihat gambar di depan, itu ada gambar, ada kata pregnenolon. Pregnenolon itu apa? Apa sih dia? Dia sebenarnya master hormon. Jadi kalau seseorang itu mengasup itu, memakan itu, apa yang terjadi? Hormonnya akan reset. Ter-reset. Ibar kata laptop lagi masalah gitu kan. Anda tekan tombol startnya agak lama, maka dia akan reset. Restart ulang. Nah, begitu lagi. Dan itu ada pada apa coba? Ada pada, ada yang tahu? Black cumin, habatus soda. Belah set kan? Makanya habatus soda yang kemarin beberapa teman-teman akhwat yang ikut kajian saya di daerah Gandaria itu, saya kasih namanya titrasi menggunakan habatus soda. Sekarang gak usah lah. Gak cukup waktunya. Jadi titrasi menggunakan, untuk apa? Untuk ngeriset hormon. Dan perempuan, saya harus katakan, masalahnya adalah muncul, kalau seandainya wanita, kalau mensnya bermasalah, maka itu sudah gerbang untuk terjadinya masalah berikutnya. Jadi kalau wanita sudah mensnya bermasalah, ya maka muncul masalah berikutnya. Laki-laki ada gak? Banyak. Tenang aja, jangan senang duluan. Banyak masalahnya. Laki-laki, apa yang terjadi? Lack of testosterone. Lack of testosterone, kurang testosterone, maka lack of leadership. Ya sama dulu laki-laki, gagal berkasanya sama sekarang. Sama istri aja takut, takkan gitu lah. Speak up sedikit, gak berani gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan estrogen atau senoestrogen. Dari mana itu? Mau dikasih tahu? Mau apa enggak? Jawablah sedikit. Banyak di mana? Di kedelai. Itu yang pertama. Belum, belum selesai. Hal lagi. Dia akan merusak, ini saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, mungkin Anda akan berpikir ulang, untuk makan produk ini. Apa ini? Mana dia ya? Nih. Ada satu penyakit sebenarnya, yang sekarang ini banyak orang gak sadari. Namanya apa? Leaky gut. Leaky gut itu, ini gak dipelajari dunia kedokteran ya? Gak ada ceritanya. Leaky gut itu apa? Bahan atau bagian yang ada pada usus, itu keluar masuk ke dalam pembuluh darah. Dan penyebab di giga itu, jadi awalnya usus itu pilih-pilihnya yang apa? Tight. Nah itu ketat-ketat. Gara-gara bahan ini, apa yang terjadi kemudian? Rusak semua sistem yang ada pada usus. Dan bahkan, mau kanker kek, mau otoimun kek, bisa muncul gara-gara itu. Penyebabnya siapa? Tersangkanya. Tersangkanya ada dua. Satunya produk tepung. Satunya. Satu lagi apa? Produk berbasiskan susu. Tersangkanya itu. Jadi Anda yang masih suka makan gorengan, ikan digoreng itu. Belum lagi lemak transnya ya. Maka siapin duit banyak-banyak. Untuk berobat. Serius. Sedihnya lagi ketika Ramadan, takjilnya gorengan. Kapan kita mau sehat nih badan gitu kan? Boro-boro mau terapi 23 rekaat, 11 rekaat, 2 rekaat pertama udah ngantuk. Isinya badannya karbo semua. Belum lagi cerita, ketika buka dikasih apa? Teh manis. Gula pasir musuh selanjutnya diusus. Wailahaillallah. Saya kemarin udah ngomong ke masjid, saya bilang sama DKM yang saya bilang, coba diganti itu. Diganti apa? Baik, saya kasih tips kepada Anda. Tipsnya apa? Kita ikuti bagaimana nabi. Nabi kita itu berbuka, pasti sudah tahu lah ya, pakai rutop, pakai tamar, pakai air gitu kan. Nah tapi yang jadi masalah adalah badannya itu tuh yang jadi masalah buat kita. Oke, makan kurma buat batal yang puasa, habis itu? Panjang ceritanya, tahu masuk, gorengan masuk, apa lagi, macam-macam lah masuk gitu kan. Lagi bersih-bersihnya tuh badan, kaget ya bu, pak. Ya kan? Akhirnya apa? Hari pertama Ramadan beratnya 50, hari terakhir 55. Sama aja, bong. Buktinya apa? Inflasi di Indonesia paling tinggi Ramadan. Betul? Kenapa bisa begitu? Karena orang lebih pusing dan lebih sibuk mikirin sahurnya pakai apa, bukannya pakai apa, tapi satu jus pun tak selesai hari itu. Bencana besar. Kenapa sahabat-sahabat senang datang Ramadan? Karena mereka gak sibuk lagi dengan makanan. Sibuk dengan apa? Quran berbuat kebaikan. Itu aja isinya mereka. Sehingga nanti ketika berbuka, ambil kurma segala macam, sibuk lagi dengan sholat. Sholat terawih kan sampai malam. Selesai. Sahur nanti makan lagi. Makan yang paling kurma, tiga butir, lima butir, minum satu sendok madu, lalu minum air, lalu berdoa, Ya Allah cukupkan badanku hari dengan apa yang kumakan, sehingga aku bisa beri pada optimal. Selesai. Makanya dalam Islam, bahasanya apa? Ususnya kita itu, satu makanan kita untuk tujuh usus. Karena berkah makanannya. Paham ya? 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 Paham ya?